Intro Beginilah aksi peluang geng motor konvoy di jalanan di Purwakarta, Jawa Barat. Bahkan anggota geng motor ini mengeroyok dan menganeia warga yang dianggap mengganggu aktivitas mereka. Naas, pengeroyokan geng motor ini menelan satu korban, Yodi Dwi Rejika, 29 tahun, di jalan Gang Buwana Indah, Desa Mulya Mekar, Purwakarta, Minggu 15 Januari lalu. Korban tewas saat di UGD Rumah Saki Abduraja, Purwakarta, dengan luka bacok di punggung dan perut. Berbekal oleh TKP dan keterangan saksi, tim Satreskrim Polres Purwakarta menangkap 15 pelaku geng motor di tempat persembunyiannya di Purwakarta. Miris, dari 15 pelaku, 7 diantaranya masih di bawah umur. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita barang bukti, berupa 1 buah celurit, 1 buah pentungan kayu, 1 buah golok panjang dan stick beatball. Aksi brutal geng motor ini dilakukan, diduga usai mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Ada kelompok motor Arabian, sejumlah yang dikurangi warga seorang. Karena membuat keributan, ditukur oleh warga, kemudian kelompok motor ini berhenti dan melakukan pemukulan terhadap salah seorang warga yang mengakibatkan warga ini menikah dunia. Para pelaku di bawah pengaruh minuman keras dan ada yang bolehnya positif. Akibat perbuatannya, para pelaku terjirap pasal 170 KHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu anggota geng motor lain yang kabur.